Rumah kontrakan di wilayah Serpong, Tanggerang Selatan yang dihuni residivis teroris digeledah karena diduga terlibat dengan jaringan terorisme. Pelaku diketahui pernah ditangkap sebelumnya oleh Densus 88 antiteror pada tahun 2018 lalu atas keterlibatannya dengan kasus terorisme. Densus 88 antiteror Pohri menangkap tiga tersangka teroris yang tersebar di Bogor, Tanggerang Selatan, dan Jakarta Barat pada 15 Maret lalu. Mereka merupakan simpatisan dan sudah berbaikat ke ISIS. Dari hasil pemeriksaan, tersangka teroris ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam perencanaan penyerangan di gedung DPR Jakarta. Sebelumnya, Densus 88 antiteror Pohri menangkap lima tersangka teroris menukung ISIS. Kelimanya berperan aktif dalam mengedit dan menyebarkan konten propaganda, dukungan terhadap ISIS, sehingga yang membaca terpicu melakukan jihad. Kelimanya tidak terafiliasi dengan jaringan JAD ataupun JI. Mereka murni jaringan teroris media sosial bernama Annajiah Mediasetter. Kelima tersangka teroris ditangkap pada 9 hingga 15 Maret 2022 lalu. Salah satu dari lima tersangka yang ditangkap adalah perempuan. Dari kelimanya, polisi mencita barang bukti berupa konten, senjata tajam, dan senapan angin. Tim Liputan, Kompas TV Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di Mabespori, Jakarta. Sisko, bagaimana sejauh ini perkembangan pemeriksaan para tersangka teroris yang kemarin baru saja ditangkap? Apa motif yang digunakan tersangka teroris ini? Terima kasih telah menonton. Audrey dan juga saudara akan disalurkan melalui kanal-kanal media sosial. Mulai dari Instagram, kemudian juga Telegram, dan juga grup WhatsApp. Dimana nantinya poster digital tersebut diharapkan dapat memacu semangat untuk melakukan jihad. Sehingga dapat memicu rasa takut yang berada di masyarakat. Audrey dan juga saudara yang cukup menarik di sini adalah dari kelima tersangka tersebut salah satunya merupakan residivis. Sehingga ini perlu juga menjadi perhatian bagaimana terkait masalah proses deradikalisasi. Dari hasil kemudian yang dipaparkan juga dari pihak kepolisian setelah dilakukan penangkapan oleh Densus 88 anti-teror ini ada lima orang tersangka yang ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Mulai dari kemudian adalah Bandar Lampung dengan tersangka teroris berinisial MI, kemudian RBS, kemudian di daerah Jakarta Barat atau tempatnya di Palmera, kemudian ada juga DK di daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan juga ada yang berinisial MR di kawasan Grogol, dan juga ada yang berinisial HP yang ditangkap di daerah Tanggerang Selatan, Audrey dan juga saudara. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 anti-teror dalam rentang waktu tersebut, Audrey dan juga saudara, pihak kepolisian juga mengamankan mulai dari sejumlah konten, kemudian juga barang bukti, yaitu adalah senjata airsoft gun seperti itu, Audrey dan juga saudara dari salah satu tangan tersangka, yaitu dengan inisial MR. Ini juga yang harus dicermati juga, yang juga menarik perhatian kami, di mana kalau ada sejumlah kasus terorisme tersebut, salah satu kemudian tersangka ataupun ada juga tersangka yang memiliki senjata airsoft gun, sehingga perlu untuk ditingkatkan bagaimana terkait masalah pembelian dari airsoft gun ini, yang bisa dikatakan mudah untuk didapatkan di Indonesia, seperti itu Audrey dan juga saudara. Dan terkait dengan lima orang tersangka ini, saat ini juga masih terus dilakukan pemeriksaan, secara lebih intensif, dan juga terkait masalah peran-peran itu sendiri, ini telah dijelaskan juga bahwa untuk menerjemahkan konten-konten yang sudah terafiliasi dengan ISIS Timur Tengah. Audrey? Salah satu tersangka adalah residivis terorisme, dan ini juga menjadi poin penting untuk melakukan deradikalisasi di Indonesia. Terima kasih laporannya, Jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano.